sehari setelah Dere perform di sana negara besoknya pas banget besoknya itu Dere fotonya terpampang di New York Times Square wah gimana tuh Dere nyangka gak sih dapet jackpot yang bertubi-tubi berarti kan ya, gimana Dere perasaannya gimana ya bingung bingungnya tapi lebih ke bingung senang gitu karena baru ngerasain haru dan bahagia terus hari di 17 Agustus itu usai bangun-bangun pagi-pagi terus langsung dapet kabar kalau Dere ada loh di di New York gitu aku gak pernah kesana tapi tuh rasanya dari dulu kan aku cukup anaknya tuh Disney banget ya jadi ngeliat banyak bintang-bintang Disney ada perjalanannya ke New York terus New York tuh yang kabarnya kota yang super super berisik tapi super seru orang-orangnya menyenangkan terus bisa ada bisa tergabung di dalam satu kampanye equal dari Spotify itu terus bisa terpampang wajahnya di kota yang begitu besarnya itu apa ya? miss ya? miss banget ya? apalagi denger-dengar emang Dere punya impian untuk nangkring gitu ya di Times Square ya berarti dream to come true ya iya seneng banget op jangan lupa liat